Tapi, gue melihat Di semua game yang gue komentatori untuk kantor Kenapa waktu lawan Mark Locke Dia paling semangat Actually, lu berapa bahasa bisa? Bahasa? Hokea Hokea Malai Mandarin, Inggris Gimana? Di Persija menyenangkan gak sih? Persija ya senang Cuman ya, kamu harus siap dengan tekanan Teman-teman juga Jarang ada yang keturunan seperti Chinese main bola Di Batam pun gitu? Iya, jadi Sutanto ini Walaupun berkarir, tapi udah siapkan plan ke depan Oke, dan bagus juga untuk Tanah kelahirannya, dia Sudah main nasional Main keluar negeri juga, tapi gak lupa Batam Tapi kalau lu offer Tanto Harus minimum berapa? Yang langsung denger klub-klub, jangan main asal sembarangan Yang Batang gitu loh Sekarang pasaran pemain paling mahal Lokal berapa? Ini berapa? Bukan pemain loh Maksudnya, ini nya lah Market value nya Baik pemirsa Inilah dia waktunya Dab-dab-dab-dab-dab-dab-dab! Para narasumber yang terkait dengan dunia olahraga Supaya talkshow khusus olahraga juga hadir Menemani talkshow-talkshow yang lain Karena figur-figur olahraga itu juga merupakan public figure Merupakan selebritas Merupakan orang-orang yang memang perlu untuk kita dengar ceritanya Dan untuk itu episode perdana di set yang baru Kita gak datangin satu orang Tapi dua orang sekaligus Yang satu adalah pesepak bola profesional Yang satu lagi adalah agen pesepak bola profesional Yang kebanjiran uang kali ini Apakah benar atau tidak kita akan tanyakan Ada Sutantotan dan juga Gabriel Budi Selamat datang, selamat bergabung di studio Jebret Media yang baru Ya terima kasih Bang Jebret Aduh Untuk dapetin pemain Dan juga sosok seperti Mas Gabriel Budi ini Jebretib Itu gak mudah ya Karena effortnya Studio kita tuh lumayan macet Lokasinya Tapi sebenarnya di tengah-tengah Ya Namun Kehadiran mereka tentu sangat spesial Karena kita akan bisa ngobrol-ngobrol secara langsung Dan kalian lihat kan Setnya juga sekarang udah jauh lebih enak Luar biasa ya gak sih Bro apa kabar? Mas Budi apa kabar? Baik-baik Ini sempetin datang dari Surabaya Ke Jakarta Amin Cuma untuk ketemu Jebret si Manjuta Aduh Karena kalau Rico sama Karasamuel beda ya Itu si Manjuta kan beda Juga mungkin agennya beda ya Tapi thank you loh Gue juga lihat Kalau diundang podcast dan lain sebagainya Kan lu paling by Zoom ya Dan kalian lu bisa datang ke studio Dan juga sama Sutantotan lagi Panggilan lu Tanto ya? Tan Oh Tannya? Tanto juga boleh Tanto boleh Tan boleh ya Oke Lu berarti Kalau di Jakarta punya rumah juga? Di Jakarta gak? Enggak ya Kalau Lu asli Batam kan ya? Asli Batam Asli Batam Berarti kalau tempat tinggal domisili Resmi kelahiran disana? Iya Tapi waktu di Jakarta lu gak sempet investasi beli rumah? Investasi di tanah kelahirannya Oh di tanah kelahiran Yeay Jadi belum-belum sempet disini ya? Mungkin apartemen udah ada? Nanti lewat Bang Depret aja Tapi ini seru nih Ini kan Apa ya Kemarin Udah selesai Liga udah selesai Tanto main di PSM Makasih Dari Pas Piala Menpora ya? Dari awal Tapi Precision Gua melihat Ya Boleh ntar dijawab sama agennya Boleh sama Tantonya langsung Di semua game yang gua komentatori untuk Tanto Kenapa waktu lawan Mark Lok Dia paling semangat ya? Waktu lawan Persija tuh gua liat tuh Kenapa bro? Apakah ada cerita yang diceritakan oleh Tanto? Karena gua Tapi gua seneng Karena gua kalau di lapangan gitu mainnya Iya Fight! Gitu Memang terkenal Kalau di selebritis FC Bang Jepret Hehehe Bang Tanto Hehehe Bang Tanto Jadi kalau kan Saya tahu karakter Tanto ya Jadi di setiap pertandingan Tanto fight Karena kan dia fighter di lapangan tengah Ya Dia berobut bola Dia semangat Cuma waktu itu memang Big match ya? Big match Big match itu Sorry Persija PSM Makassar Benar Piala Menpora Kalau Biasalah waktu itu ya Piala Menpora Dan waktu itu pembuktian Tanto Karena kan Dia Pemain baru di PSM Makassar PSM Makassar terkenal dengan Ewako nya Ewako Lawannya Persija Jakarta Tim besar juga Iya Waktu itu juga PSM main dengan semua materi pemain lokal Yes Dan itu Local pride waktu itu kan Local pride Dan hasilnya Puji Tuhan Bagus waktu itu Bisa kasih perlawanan Bahkan melaju Jauh sekali ya Iya Sampai waktu itu ada penalty juga Semifinal Semifinal Dan memang aku tahu Spiritnya Tanto Tim besar Lawan tim besar Pembuktian di lapangan tengah Dan dia menunjukkan kelasnya Kan ada gengsi yang Ada di pelayan itu Jadi waktu itu kan Waktu itu gue bilang itu Memang pembuktian ya Maksudnya kan waktu itu Sebelumnya kan di Persija Yes betul Persija paling neted Lalu Iya kan Sempet di Persija kan Jadi kan waktu itu gue juga sempat bilang Ini sepertinya yang membuktikan gitu loh Ternyata Tanto juga Enggak Enggak Apa bisa Bisa lebih baik juga Dari yang sekarang di lini tengahnya Persija Bener kan Iya tentunya Kalau saya setiap tahunnya Yang ini lebih baik Terus Terus Mungkin menurut saya Kebetulan itu Waktunya lawan Persija Jadi Saya harus membuktikan Bahwasannya Tanto ini ada kualitas Tanto ini pantas untuk di PSM Karena waktu itu juga Kita belum di kontrak Jangan panjang ya Pas piala mempora Sudah ada krimen Tapi ya kita harus buktikan waktu itu Saya juga harus ada tanggung jawab Bicara dengan Gabriel Kalau bahwasannya Kamu bawa saya Saya harus tunjukkan bahwa Saya pantas untuk Barengan Gabriel Mungkin pas momennya Akhirnya pas ya Bahkan Nanti kita mulai juga Lihat Bagaimana Tanto juga mulai Ngambil-ngambil tendangan bebas kan Iya Tendangan bebas Bola mati Set piece Nah makanya Itu kan sebelumnya Gak terlalu kelihatan Waktu itu akhirnya Malah nyetak gol juga Dari tendangan Tendangan bebas Nyetak 3 gol dia Dari bola mati Di piala menpora Di liga juga Jetak gol Penalti Cantik waktu itu Penaltinya Ya itu kebetulan Waktu di PSM Saya latihan terus Sebenarnya udah dari Sebelum PSM Juga udah Penalti Ambil terus Cuman kebetulan Biasanya kan Kalau di dalam liga itu Kita Di tim itu Yang ambil pemain asing Biasanya Cuman kita Waktu itu lokal Saya juga Memperlihatkannya Di latihan Bahwasannya saya ada Kemampuan di Titik penalti Sama di Free kick Ya pelatih Kasih kepercayaan Coba Akhirnya dapat Dan sekarang bisa Menjadi salah satu Harus di Free kick Penalti taker ya Ia Iskila kelas Kalau menurut saya Data sing kebetulan ya Karena Tidak ada yang apa? Data yang kebetulan Akhirnya Dada sing kebetulan Dia berlatih ekstra Nambah sendiri Dan memang perlu Momen untuk Pembuktian dia Dan dari Tanto bilang Dia mau menunjukkan Kualitasnya Kalau kualitas dia Juga tidak kalah Dengan pemain asing Kualitas dia juga Untuk level nasional Bahkan untuk Kedepan internasional Dia juga bisa Nah ini menarik memang Bicara ke ngototan Pemain lokal Supaya gak Gampang nyerah Gak Punya excuse gitu Kalau ada pemain asing Kita dapat kesempatannya Gimana kan Harus dibuktikan kan Tapi Gue mau Kita flashback dulu Lo gimana tuh Dari Batam Iya kan Terus lo main di Batam dulu Terus langsung ke Geilang Habis itu ya Singapur Dari Batam Youth Batam waktu itu Umur 15 tahun Kalau dimulainya 15 tahun Gak maksudnya lo Apa Kalau lo suka bola Gimana ceritanya Lo kan Apa ya Sekolah dari keluarga Gak dagang aja Gitu Harusnya gitu Iya kan Banyakan kan dagang Jadi kalau dibilang Di keluarga Nyasar gitu Keluarga dagang Keluarga bisnis dagang Jadi Saya Empat bersaudara Paling kecil Jadi Tiganya itu yaudah Kuliah Terus bisnis Saya satu-satunya Yang nyasar Lari ke Pelaraga sepak bola Karena dari kecil juga Pergaulannya teman-teman Suka bola Di Batam Di Batam Cuman karena Saya sering Sering ya Tiap sore Pagi main bola Sekolah cabut Sekolah cabut Setelah selesai sekolah Apa lo kaya sekolah Kalau saya sekolah Ya gak apa-apa Kan sekarang lo udah jadi Pesepak bola profesional Oh jadi sering pokoknya Buat main bola tuh Iya Jadi main bola Terus akhirnya yaudah Orang tua lihat Ada sesuatu Di sana mungkin ya Dilihat Terus dia bilang Kebetulan di Singapura Dekat sama Batam Kita yaudah seleksi Di sana Di Singapura Di Singapura Waktu 16 tahun Itu waktu itu Pelatihan dari Skotland Di Gelang United Oke Jadi saya ikut U18 Gelang United Waktu itu Umur saya 16 tahun Seleksi Besoknya dia bilang Oke Kamu gabung Tapi harus sekolah Kata orang tua nih Iya Atau orang tua juga Oke Di Singapura kan stay-nya Harus ada visa Iya Benar Visa sekolah Visa sekolah Karena kamu kan masih Under age Under age Dari sana Mulai Saya di sana Setahun di Gelang Saya pindah ke Pelita Jaya Balik lagi ke Indonesia Terus main Pelita Jaya Persib Academy Ntar dulu Ntar dulu Ntar dulu Ntar dulu Itu nanti kita akan tanya juga Di waktu yang gak terlalu lama ini Tapi Berarti Kalau di Batam Gue pengen tau di Batam juga Menarik juga Berarti di Batam Yang suka bola banyak Tapi mungkin Penyalurnya Untuk yang di jalur prestasi gitu ya Kalau saya lihat Batam itu Bakat banyak Terus terang Karena saya dari sana Saya lihat teman-teman Seumuran saya waktu itu Banyak Yang berbakat Yang berbakat Cuman Dibilang jembatan Jembatan dari transisi Amatir Semi pro Profesionalnya Batam kan Berarti kan Kamu juga Berarti kan Tanto juga sekarang Bisa menjadi ambasadornya nih Kalau ternyata banyak Talenta-talenta sepak bola juga Di Batam Yang mungkin nanti Yang menyaksikan ini Jadinya bisa Tahu juga Supaya bisa Lebih berkembang juga Di sana Makanya Akhirnya orang tua Memutuskan ke Singapura aja dulu Untuk Sambil sekolah Waktu itu dia masih Bimbang juga Yang penting harus sekolah dulu Oke Berapa tahun sih Waktu di Singapura Saya 2 tahun Umur 16 Sama umur 20 Masa obat Oh dua kali ya Dua kali Saya balik lagi Tapi harus sekolah lagi Berarti sekolah sampai Apa terakhir Saya SMA Di sana Finishnya di Indo Finishnya di Indonesia Tapi sempat Di sana Berarti Berapa bahasa bisa Bahasa Indo Hockey Teju Malai Mandarin Inggris Itu aja Kelihatan Jago Soalnya Cara ngomong itu Beda gitu Jadi Ini juga menarik nih Berarti ada sekitar 5-6 bahasa Dan itu kan Modal penting loh Pemain bola Gak mesti Cuma skill di lapangan Tapi Skill yang lain juga Soft skillnya harus bagus juga Soft skillnya juga Perlu gitu Dan lo udah punya Hal itu gitu Akhirnya ke Singapura Barulah Mulai ke Indonesia lagi Indonesia Siapa yang menarik lo untuk Main ke Waktu itu Pelita kan Pelita Jaya Bandung ya Pelita Jaya yang sini ya Pelita Jaya di Sawangan Yang di Sawangan Itu siapa yang narik ke sana Apa yang memang seleksi Itu waktu itu Pelatih di Batam Pelatih di Batam Anjurkan Kalau kamu mau main di Indo Udah Coba di Pelita Jaya Seleksi Seleksi lagi Waktu itu Pelita Jaya Uji coba Lawan Vila 2000 Vila 2000 Vila 2000 Veri Paulus Iya Di lapangan bawah Kita bilangnya di lapangan bawah Nah yaudah Disitu pelatihnya Ronnie Raymond Dia yang Putuskan Oke Sutanto Kalau mau Stay disini Disitu Kita mulai Posisi Posisi waktu di Batam Di Singapura Posisi lo main dimana Posisi main striker 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 ya Second striker sama striker Striker sama striker Terus di Pelita Di Pelita ya sama Striker Oke Nah terus akhirnya di Pelita kan Di Pelita Mulai kenal sama Dunia peragenan gak Pak Saya Peragenan Saya sebenarnya Kalau Gabriel sendiri Udah kenal Lama ya Saya udah tau Maksudnya udah tau dia Oh iya ngetop Sebelumnya Papa yang itu Papa saya yang Yang urusin Yang urusin Pak ini ada Agen ini Di hubungin Nah Tahunya waktu di Bali Tahun? Bali United 2015 2015 Setelah Persija Setelah Persija Oh Persija berarti kita Setelah Persija udah tau Cuma kan memang Kalau Persija 2017 kan Komunikasi Komunikasi Cuma kalau aku kan open lah Pemain walaupun belum tergabung agensi Minta saran advice Oh iya Saya selalu ada Dengar dulu Ya itulah cara pitchingnya Iya Kita kan memanfaatkan peluang ya Iya Itu bagian dari ya Keren Terus Oh sering tanya Sering ngobrol Kita sering kita mau ngobrol Misalnya kan Oh di Bali United Waktu itu ya Persija Cuma kalau lebih Exclusifnya kita di Bali United Iya Bali United Karena kan juga Banyak klien disana Kan saya tau Atmosfer Bali United Atmosfer Liga Indonesia Juga seperti apa Kan kita perlu sharing ya Karena kan Dari pengalamanku Dari pengalaman Tanto Kita kan harus ketemu Jalan keluarnya Untuk kebaikannya pemain Iya Karena waktu itu cerita Memang concern dari Tanto Adalah Minutes play Karena dia punya potensi Bagus Cuma kan gimana Caranya dia Adjust Adapt sama lingkungan Sebab bola ini Terus dia Kalau bicara Postur Punya postur ya 180 cm 180 cm Punya power Punya apa Bola mati Tinggal memanfaatkan Dimana yang cocok Emang cocok ya jadi agen Sekalian jubir Lawyer juga Semuanya aja lo Bud Diambil Tapi waktu sebelum Waktu Persija Udah sama Budi Belum? Belum Belum Cuman kita udah komunikasi Waktu itu lo bisa Persija Ada hubungannya dengan Waktu itu Di Villa 2000 juga lah Kenapa bisa Persija Bisa bergabung ke Persija Saya seleksi Waktu itu Oke Waktu itu seleksi Saya sengaja nanya ini Karena pasti penonton Persija Banyak Jadi kita sambil tanya Tentang Persija dulu Itu cara menarik viewers Seleksi Di Persija Ada salah satu agent juga Dia sana bawa Jadi seleksi di Persija Terus setelah itu Dua musim saya di sana Iya betul loh Dua musim Itu waktu itu Angkatannya siapa? Ya Andri sih udah pasti Di tengah bareng siapa? Dhani ya segala ya? Rohit ya juga Waktu musim pertama Sama Honsun Hak Orang Korea Terus yang satu setelah itu? 2017 Saya main bareng Asingnya Rohit Rohit ya Oke Berarti dua tahun di sana? Dua musim ya Setahun-setahun Apa emang langsung kontrak dua tahun? Dua tahun langsung Langsung dua tahun Gimana? Di Persija menyenangkan gak sih? Di Persija ya senang Senang ya? Cuman ya Kamu harus siap dengan tekanannya Dan kamu harus konsisten dengan Permainan kamu Kamu ada tim besar Kamu tanggung jawabnya juga besar Betul Jadi jangan main-main Begitu juga misalnya Di PSM atau tim-tim Yang lain Historik ya Itu ya Dimana saya main Saya harus fokus Sampai nanti udah selesai Baru Putuskan mau apa Kayaknya well planned ya? Pemainnya Mas Budi yang satu ini Kayaknya well planned Iya That's why kenapa Saya ajak Sutanto Karena ada nilai plus ya Jadi Sutanto ini Walaupun berkarir Tapi udah siapkan plan ke depan Oke Dan bagus juga untuk Tanah kelahirannya Dia Sudah Main nasional Main keluar negeri juga Tapi gak lupa Batam Dan dia sekarang lagi bangun Usaha Batam ini soccer ya Mini soccer Ada sekolah sepak bola juga Jadi Akademi Nyambung Makanya dia kalau Ada sense of businessnya Sutanto juga punya Selain main bola Nangkep peluang dia Jadi ternyata Balik lagi ke situ juga bisa Iya Balik lagi ke Nature keluarganya Iya Jadi ada yang bisnis Ada yang dagang Ada yang punya usaha Ada bisnis dan prestasi Dan nanti bisa bagus Apa aja udah plannya Mas Budi? Apa aja udah plannya Tanto? Iya plan Ke masa depan Plan masa depan Bagus untuk tanah kelahirannya kan Di Batam Dia sudah ada mini soccer Bikin mini soccer Oh udah jalan? Sudah Apa namanya tuh? Namanya Batam Arena Mini Soccer Batam Arena Mini Soccer Ada IG-nya? Ada Tuh Batam Arena Mini Soccer Jadi ke Batam jangan cuma cari Handphone sama parfum Ada main bolanya Agus mini soccer? Kita ada SSB SSB namanya? Namanya Bisa Bisa? Batam International Soccer Academy Ngeri Bisa kayak ular Bisa Batam International Soccer Academy Kenapa International Soccer loh? Apa? Visi Karena Iya ya Sampai saat ini Emang mimpi saya itu Pengen belajar sebanyak mungkin Jadi Bukan berarti di Indonesia ini Kita gak bisa belajar Iya Jadi saya Kalau misalnya saya buka internasional Jadi anak-anak saya Nanti yang di Batam Dia bisa go Internasional kayak Belajar ke Singapura Atau ke Johor yang dekat-dekat Batam Ataupun misalnya Lebih luas Makanya Saya pikirkan Kata bisa Mungkin cocok juga ini Ada internasionalnya Bisa Saya waktu itu soalnya kan Berubah nama Karena Punya partner Tapi dia Curang lah Akhirnya kita Harus Harus Apa ya Menutupi yang kecurangan dia itu Akhirnya kita harus bangkit Jadi saya pikir Kopi bisa Pasti bisa Jadi ketika kita ngadepin apapun Pasti bisa Siapin studio ini Dalam semalam Pasti bisa Semua langsung pada ketawa Tim yang ada di sini Tapi Itu buat motivasi Dan ini Ini menarik sekali ya Karena Teman-teman senior sekarang Yang mungkin seniornya Tanto Kan sekarang juga Ada yang punya akademi ya Ada yang punya SSB Tapi maksud saya Mereka tidak memulai itu Dari Masa Usia produktifnya Usia emas Tapi are interesting Juga ke mobil mewah Ke lakserius Apa perintilan Jam-jam Terus kayak Apa ya Branded Karena saya lihat Pada saat teman-teman Yang mungkin dulunya Hanya bisa melihat Seperti itu Kemudian ketika mereka Punya uangnya Hata-hata pemain bola Saya tuh Konsernya di situ Langsung After football Apakah kamu juga yang tipe gitu Tidak selain berinvestasi juga Jadi sudah diatur Plotting duitnya Untuk saat ini Belum ya Tapi tidak tahu Kedepannya Cuma saya diajarkan Di keluarga saya Tetap Untuk berpenampilan Kita ngomongnya berpenampilan Ya Ya Biasa saja Maksudnya Tidak ada judgment Untuk yang Misalnya Mau penampilan mewah Juga apa Karena itu Kebebasan Kebebasan mereka Untuk berespos Cuman Kalau untuk saya sendiri Saya lebih senangnya Nyamannya Ya Saya simple Sampai hari ini Belum ya Tapi kan itu Gak ada salahnya Ini kan saya bicaranya Beda-beda orang Beda style Beda karakter Kalian sukanya gimana Every kind of Gabriel Budi players Juga kan beda-beda Ada yang memang Harus suit terus Pake proper yang mahal itu Itu gak masalah For dinner Dia harus pake taksido Kan ada ya Itu kan tipikal orang Ini menarik ya Bagaimana Sudah bisa memulai Investasi dari usia kan 28 ya 27 menuju 28 27 menuju ke 28 Ini kan golden age Bro Jadi Lo offering sekarang nih Harga paling bagusnya Tanto Ke klub Iya karena kan Harus berbanding lurus ya Dari prestasi karakternya Ya puji Tuhan Thanks God 1, 2, 3 tahun nanti Sudah Pick market price-nya Tanto Transfer market kan lumayan Angkanya Lumayan Itu biasanya Berapa persen sih Realitasnya dengan Yang bisa dengan Dengan klub Secara Transfer market Ada harga tercantum disana Tapi bukan The real price Karena Tim di sepak bola Asia Tenggara Asia most likely Kontrak cuma jangka pendek Jadi kan free player semua Tapi transfer market Dihitung dari apa Dari usia Dari performa tahun itu Dari perpindahan klubnya Mana kemana Liganya apa Jadi Ada market Market prestera disana Tapi Bukan real price Harga deal Seorang pemain Betul Itu dia Makanya menurut Gue Makanya pertanyaan gue Lebih kecil Apa lebih gede Sebenernya dari transfer market Kalau pemain tuh Kalau pemain Ada yang lebih besar Ada yang lebih kecil Kalau tante yang mana Kalau tante Saya tahu tante real Prestasi bagus Paling lurus Dia dapat Market price tinggi Jadi sekarang Dapet dimana bro Jadi sekarang Dapet dimana Dia dapet Ya Klub yang Cocok dengan karakternya Tante Jadi udah gak di klub Yang sebelumnya Yang yang terakhir Transfer window Berputar ya Dinamis Jadi kita gak pernah tahu Sebelum Boom Sebelum boom Sebelum officially Oke Tapi transfer window Sifatnya dinamis Semuanya bisa terjadi Semuanya bisa terjadi Jadi kan Statement-statement Yang terakhir Saya baca di Research saya Kan tante akan bertahan Gitu loh Ini akan bertahan Apa gak nih Ya nanti Dinikmati dulu Kan ada itu Ada sense Baca berita Minum kopi Mengamati transfer window Tapi kalau saya Sebagai pengamat Bahasa tubuh nih Kayaknya ada Kemungkinan gak Tetap disitu deh Kayaknya ya Tapi ya Dimanapun itu Semoga pokoknya Oke buat karir lah Gitu Tapi kenapa Apa ya Maksudnya Di Persija lumayan Yang lo bisa dua tahun Kan Yang lain kan Ada yang setahun Setahun gitu Emang Tipikal tantonya Peran tahu Atau memang Karena Industri di Indonesia Itu yang Memang Kayaknya membuat Pemain tuh Jadinya gak bisa lama Di satu klub Kalau lo melihatnya Gimana Lo tipikal yang Mau gak sih Diikat panjang Kalau memang klubnya Mau Atau memang Tantonya Tipunya Gue pengembara Emang gue mau Lebih baik Lebih baik Lebih baik Setahun Setahun Dua tahun Kalau saya sendiri Pengennya Apa ya Kebetulan aja Kalau mau dibilang juga Waktu itu Di Persija Tipikal Pelatih Pengennya Begini Stylenya Stylenya Begini Karena Waktu 2016 Jujur Saya mainnya Lebih banyak Daripada 2017 Makanya Ada momen Dimana Saya mempertanyakan Sebenarnya Lebih bagus Saya kemana Atau Saya lebih Memperbaikinya Di tim Yang lain Cuman Waktu 2016 Juga Momen Saya juga Gak banyak Di Bali United 2018 Balik lagi Ke Tipe Pelatihnya Kebetulan Di sana Coach Widodo Coach Widodo Yang pegang Dan Di tahap Belajar lah Menurut saya Itu lebih ke Belajar Artinya Kalau saya Belum Perform Waktu itu Mungkin Saya harus Mempertanyakan Mempertanyakan Ke pelatih Juga Mempertanyakan Ke diri Saya juga Apa yang Kurang Tapi Kalau dibilang Saya Hobinya Mengembar Apa Tim Itu Saya Gak 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 Memang Mencari Yang tepat Yang Balik lagi Tadi Mendapat Kepercayaan Juga Dan Mungkin Juga Dari Sisi Pemainnya Merasakan Senang Untuk Main Di Sana Main Bola Kita Namanya Juga Main Bola Atau Ada Bisikan Emang Dari Agen Yang Kaya Udah Jangan Disini Sampai Saat Ini Emang Dia Kasih Pandangan Yang Bagus Karena Dia Juga Udah Lama Di Dunia Sepak Bola Indonesia Jadi Bisikan Dia Selalu Selalu Yang paling Pakai Didengerin Juga Ya Paling Jemret Oke Segitu Percayanya Mas Budi Si Tanto Seseorang Gabriel Budi Itu Apa yang Membuat Lo bisa Begitu Dengan Para Pemain Ya Satu Harus Clear Harus Cucur Maksudnya Kalau Situasi Apapun Harus Kita Clear Ini Ada Plus Minus Ya Karena Kita Kan Nggak Mungkin Kalau Bicara Positifnya Aja Bicara Positifnya Aja Nanti Kan Kayak Jualan Jualan Yang Enggak Pasti Jadi Kita Harus Clear Oh Ini Kalau Kamu Disini Bagusnya Apa Minusnya Apa Nanti Satu Kita Perlu Dengar Hearing Dari Apa Yang Dirasakan Pemain Pelati Dirasakan Klub Karena Kan Kita Sifatnya Intermediary Di Tengah Jadi Kita Kan Menemukan Solusi Yang Di Tengah Jadi Ketemu Baiknya Gimana Lalu Ya Cebretkan Ke Tim Yang Terbaik Untuk Pemain Dan Klub Tapi Kalau Lo Over Tanto Harus Minimum Berapa Yang Langsung Dengar Klub Jangan Main Asal Sembarangan Yang Dateng Gitu Maksudnya Kalau Emang Lo Enggak Siap Minimal Untuk Tanto Dan Keluarga Iya Cuma Kira Kira Berapa Dollar Harus Bisa Untuk Beli Apartemen Untuk Keluarga Yang Bagus Biar Klub Amah Ini Jangan Sembarangan Ngawalin Tanto Kalau Tweet Cuma Gope Gope Atau 300 Masa Lo Telepon Budi Apartemen Yang Harus Ada Fasilitas Untuk Recovery Dia Balam Renang Bagus Sim Bagus Siap Bener Gak Lider Ya Cakep Udah Terbayang Kan Jadi Untuk Para Pemilik Klub Juga Sekarang Yang Sering Telepon Telepon Anak Saya Juga Mungkin Ya Pak Kalau Mau Tanto Jelas Ini Golden Age Lupa 27 Mal 28 Lagi Ranum Ranum Tapi Lu Melola Pemain Segitu Banyak Gimana Mas Untuk Tidak Membuat Cemburu Satu Dengan Yang Lain Di Business Agency People People Business Jadi Kita Harus Satu Luangkan Waktu Yang Paling Penting Kita Harus Dengar Jadi Kita Gak Bisa Semua Sendiri Tabrak Sana Tabrak Sini Karena Kan Setiap Orang Karakternya Beda Kalau Sama Jebret Mungkin Langsung Terus Terang Oh Jebret Aku Maunya Gini 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 Bisa Tapi Ada Kalau Yang Lain Kita Langsung Tabrak Itu Nanti Tersinggung Jadi Harus In Between Kita Satu Harus Dengar Dari Tadi Loh Aduh Maaf Dari Tadi Atau Pertanyaan Ini Bikin Aus Kalau Tanto Orang Yang Direct Dia Ada Keluhan Langsung Bicara Oke Kita Dengarkan Keluannya Apa Saranku Dari Apa Yang Bisa Bantu Apa Tapi Kalau Bisnis Di Dunia Sepak Bola Agensi Ini People Oriented Jadi Satu Kita Harus Dengar Dua Kita Harus Kasih Solusi Yang Clear Dan Ada Punya Ini Juga Gak Punya Tim Juga Gak Kayak Akhirnya Kan Misalnya Dalam Satu Waktu Membutuhkan Asistensi Ini Pemain Ya Kayak Kalau Di Entertainment Roadman Lah Lu Ada Juga Atau Emang Lu Sendiri Ada Beberapa Kali Ada Ada Masukan Dari Klien Will Be Better Kalau Langsung Yang Turun Dengar Bicara Langsung Karena Mereka Juga Ada Maksudnya Mau Didengarkan Keluannya Apa Banyak Request Bud Lebih Baik Kamulah Dateng Denger Apa Lebih Baik Kamu Call Sini Aku Punya Keluannya Apa Dan Itu Yang Membuat Lu Makin Dibutuhkan Sama Pemain Tapi Ada Yang Perang Ambek Nggak Sih Ya Ada Beberapa Namanya Kan Manusia Manusia Kadang Kalau Lupa Balas WA Lama Soalnya Kadang Masuk WA Banyak 700.000 Berapa Balas Kadang Mereka Kamu Tidur 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 Walaupun Dua Minggu Berarti Suka Ada Juga Gitu Ya Tapi Kalau Bini Yang Whatsapp Lo cepet Gak Balas Iya Cepet Lebih cepet Mana Pemain Apa Bini Kalau Udah Whatsapp Pokoknya Yang Pas Aku Buka Langsung Gak Balas Karena Yang mana Dulu Pemain Dulu Baru Istri Atau Istri Dulu Baru Pemain Yang Mana Mas Budi Kalau Keluarga Beda Beda Handphone Sama 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 Pemain Kalau Arjen Tetep Aku Balas Ya Mungkin Istri Juga Malah Ngerti Ya Namanya Ini Kan Tergantung Isi Rumah Ini Juga Dari Pemain Itu Kan Tapi Kau Tentu Udah Ada Juga Apa Itu Istri Udah Ada Istri Berapa Istri Cukup Satu Cukup Satu Cowok Cowok Cewek Anak Cowok Cowok Ya Gak Usah Dipaksa Jadi Pemain Bola Ya Pilihan Dia Pilihan Dia Kau Tahu Dia Nanti Mau Jadi Pelati Jadi Presenter Olahrafen Gak Bisa Ada School Nah Ada Tentang Aja Kita Buat Academy Kalau Kamu Buat Dia Kan Tadi International Soccer Academy Sama Mini Soccer Kalau Kita Jebret School Academy Sport Public Speaking Presenting Sport Casting And Any Kind Of Casting Ting Yang Berbulangan Mulut Tapi Tante Ini Gue Harus Nanya Jujur Ini Dari Hati Gue Yang Paling Dalam Ada Yang Bilang Gini Kalau Mau Jadi Presiden Di Indonesia Kalau Bukan Dari Orang Jawa Susah Nah Gue Juga Mau Nanya Dari Pemain Bola Lu Kan Keturunan Ya Dulu Juga Jaman Dulu Gue Jadi Pemain Bola Cuman Gak Boleh Kira Orang Tua Makanya Setiap Dengar Cerita Orang Tua Ngedukung Selalu Kayaknya Gue Ngiri Tapi Akhirnya Tahu Calling Ternyata Disini Gitu Pernah Gak Sih Dapat Hambatan Juga Untuk Kayak Lo Gak Akan Bisa Dek Gitu Atau Memang Lo Merasa Diperlakukan Berbeda Termasuk Di Team Profesional Gitu Apakah Itu Udah Gak Ada Disini Gitu Gimana Kalau Waktu Muda Mungkin Waktu Kecil Jadi Teman Teman Juga Melihat Saya Sendiri Yang Beda Karena Yang Yang Di Batam Yang Di Batam Kita Ngomongnya Di Batam Dari Kecil Saya Besarnya Di Batam Lahirnya Bukan Baru Besarnya Di Batam Teman Teman Juga Jarang Ada Yang Keturunan Seperti Chinese Main Bola Di Batam Pun Gitu Kebanyakan Basket Yang Keturunan Chinese Main Basket Di Batam Jadi Ya Mungkin Tanpa Disengaja Mungkin Jadi Mereka Melihat Hal Begitu Jadinya Ada Sedikit Perbedaan Cuman Kalau Menurut Saya Sendiri Saya Hajar Terus Maksud Dari Kecil Emang Mungkin Karena Cinta Bola Senang Bola Lupa Yang Hal Begitu Pengen Jadi Pemain Bola Profesional Pengen Cita Itu Terjadi Kalau Dibilang Sampai Saat Ini Saya Tidak Melihat Hal Itu Karena Dari Kecil Saya Sudah Dibiasakan Untuk Ya Enggak Masukin Hal-Hal Begitu Di otak Saya Karena Kalau Sudah Masuk Gak Fokus Lagi Jadi Berantakan Di tim Anak-anak Sekarang Era Sekarang Berarti Juga Tidak Senang Senang Mereka Saya Ajarkan Bahasa Mandarin Malah Yang Jorok Peman Biasanya Minta Diajarin Yang Jorok Bahasanya Awalnya Jorok Dulu Sisi Sisi Lain Dari Tanto Tadi Yang Segala Macem Gue Sempat Tanya Ke Arthur Gue Bilang Pemain Orang Kaya Boleh Gak Jadi Pemain Bola Karena Kecenderungannya Dianggap Lo Mau Kaya Karena Bola Biasanya Dari Ceritanya Dari Yang Susah Untuk Jadi Profesional Tapi Kaya Akhirnya Banyak Orang Ternyata Kaya Dari Kaya Berhenti Akhirnya Bola Cuma Jadi Hobi Doang Termasuk Tadi Tanto Gue Tanya Dari Minoritas Tapi Ternyata Sekarang Terbukti Jadi Ini Banyak Cerita Yang Gue Angkat Di Jebret Talks Yang Mungkin Mudah Mudah Bisa Inspirasi Teman Teman Yang Lain Generasi Yang Berikutnya Bahwa Semua Punya Hak Kalau Emang Lo Cita Jadi Pemain Bola Ya Kejar Fokus Aja Tadi Kata Tanto Dan Hubungi Gabriel Budi Masuk Kira-kira Masuknya Gitu Karena Udah Jelas Gitu Track Recordnya Tapi Ya Itulah Yang Mudah-mudahan Bisa Tapi Untuk Dua-duanya Pokoknya Sekarang Jadi Pemain Bola Yang Profesional It's Already More Than Enough Untuk Hidup Dulu Kan Kecenderungannya Gue Gak Boleh Bokap Karena Dia Pikir Lo Gak Akan Bisa Ngidupin Lo Keluarga Lo Tapi Kalau Sekarang Bola Olahraga Sudah Jadi Industri Dan Mereka Juga Bisa Hidup Layak Berkecukupan Dan Bisa Investasi Tapi Yang Perlu Ditekankan After Football Life Jadi Saya Selalu Menekankan Atlet Bola Basket Apa Semua Harus Concern Untuk Penataan Masa Depan Karena Satu Dimulai Dari Pendidikan Juga Jadi Orang Tuanya Tanto Benar Sekali Support Boleh Main Bola Tapi Sekolah Harus Selesai Karena Ketika Usia Sepak Bola Usia Produktif Sampai Umur 35 Nanti Setelah Itu Menjadi Apa Tapi Kalau Siapkan Dia Bisa Kontrol Pengeluaran Bisa Investasi Bahkan Setelah Selesai Sepak Bola Kalau Memang Jalannya Yang Di Atas Bagus Malah Bisa Jadi Lebih Sukses Lagi Nanti Siapa Tahu Bisa Sama Kayak Jepret Saya Kalau Dibilang Lebih Sukses Enggak Tapi Saya Memang Happy Karena Kita Cintai Dulu Kerjaan Gita Saya Kan Di Lawyering Teman-teman Saya Yang Sekarang Di Lawyer Kalau Bicara Duit Kalau Kita Kumpul Itu Malu Saya Karena Mereka Sudah Sukses Bicara Aset Jepret Yang Nomor Satu Tapi Bicara Kesombongan Keliatannya Tampil Itu Saya Tapi At the end Saya Lihat Mereka Akhirnya Di usia Mereka Seperti Usia Mereka Tapi Ketika Saya Ada Di Mereka Saya Kelihatan Jauh Lebih Muda Karena Biasanya Kayak Gini Gayanya Lebih Mature Lebih Serius Aslinya Sedikit Tua Tua Oh Jelas Kita Jadi Kalau Lihat Daftar Pemain Bola Sekarang Ya Ampun Orang semuanya Jauh Di bawah Gue Umurnya Ya kan Yang sangkatan Gue Ya Bep Ponario Firman Kan Udah lumayan Masuk ke juaraan veteran Berarti Iya Betul KU 40 50 40 plus Iya kan Tapi Gak apa-apa Yang penting Bawaannya Happy Nah Bicara Klub Yang Yang paling Lo pengen Main Kalau di Indonesia Mana Dimana Yang belum Kesampeian Tapi lo pengen Main Jangan Lihat Jangan Lihat Sebelah Lo Jangan Ini Jujur aja Pada diri Sendiri Jujur ya Dulu Karena ada Mas BP Dulu Idola saya BP Oke Saya pengen Sama dia Di Pelita Bandung Raya Berarti Di Persija Sama dia Persija Sekarang Nanti Ada penasehat Tanya Penasehat Oh gitu Jadi Belum 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 Ini Udah Kesampeian Berarti kan Waktu itu Yang belum Kesampeian Yang belum Kesampeian Bro Yang Mananya Nggak usah Nggak usah Nggak usah Yang sebelah Nggak apa Dijawab dulu Coba Coba lu Pikirin Baik Saya mau Sebut Sebut Boleh Saya lihat Untuk Sepak bola Sekarang Di Indonesia Perkembangannya Klub-klub itu Mungkin Bali United Sekarang Yang lagi konsisten Untuk berkembang Sebelumnya Saya main di Bali United 2015 Dengan 2018 Sudah ada perbedaan Dua kali ya 2018 Mereka sudah ada Perbedaan 2015 Sama 2018 Sudah berbeda Sekarang 2012 Pasti sudah ada Beda Mungkin saya berharap Pasti kedepannya Setelah 2022 Atau 2023 Kedepannya Pasti ada perbedaan lagi Saya penasaran ini Dengan apa yang Beda dari Bali United Mungkin suatu saat Saya bisa Oke Kembali Bali United Tapi gue juga Apa ya Karena gue Nggak di endorse Sebenarnya Tapi dari dulu Kelihatannya Gue mempromosikan Bali United Yang ngomongin Tentang industri Yang udah berjalan Membangun bola Menjadi sebuah industri Karena mau nggak mau Waktu itu Akhirnya Kan dulu Gue di APPI Tahu bener lah Kondisi tim Yang memang parah Yang kelihatan bagus Tapi parah Yang memang biasa Bali United Memang Mengemas bola ini Bukan melulu Cuma bolanya Tapi bisa Di kantornya juga di Jakarta Jadi Sekarang lagi bangun Training ground Dan setiap yang dia buat Akhirnya tim lain Terinspirasi untuk buat Jadi ya Cuman kabarnya Emang begitu Tapi gajinya kurang Kurang gede Gitu Nggak tahu lah Gue tuh Pak Peter gimana Pak Peter Saya nggak ngerti Isunya gitu Tapi Yang kan namanya Di Bali Udah enak Terus yang penting Lancar Mungkin kurang gede Dibanding klub lain Ya Jadi naikin lah Pak Peter Namanya juga Fabrik barnya Udah laku kan Ya masa pemain Nggak dinaikin Saya mau orangnya Pelak-pelak aja Kalau mau Udah-udahan ya Berarti Kalau emang penasaran Dan bisa kesampaian lagi Ada di sana Kalau ke Persib Nggak penasaran Persib Persib Penasaran Penasaran juga Mau merasakan tekanan juga Ya Persib itu beda ya Kalau tekanannya pasti Iya kan Persebaya Persebaya Istri dari Surabaya Istri saya orang Surabaya Why not Surabaya Maybe someday You're from Surabaya Hero City Why don't you sell him to Surabaya Kamu aja lagi pergi ke Persib Mungkin suatu saat ya Kita nggak pernah tahu Transur window kan Amin Cuma aku setuju sih Memang Sepak bola udah jadi industri Bali United bagus Bagus mereka Cukup terdepan Untuk aspek Sepak bola industri Dan Semua tim juga Mengarahnya Ke arah positif ya Persebaya bagus Persija Persib Luar biasa Industrinya Ini dengan adanya Sinergi Bagus kan Dari semua stakeholder Termasuk media Kalau medianya baik Prestasinya juga baik Harus saling men-support Karena ada jebret media Nanti prestasi bisa naik Aduh Luar biasa Tahu aja Bisi saya Yang ke sana Tapi juga mudah-mudahan Bisa cuan bos Cuan Ya kan Biar sama Kayak agent Ya kan Kita beritahu Tapi agak cuan Repot juga kan Anyway Thank you ya Sudah ngobrol-ngobrol Sama kita Tapi Tadi ada juga tuh Tentang BP Saya juga deket sama BP Waktu itu kan Kita bikin acara juga sama BP Setelah kenal bener Emang dia sosok yang perlu Di Tetep Tetep sosok yang akhirnya Lu Lu liat gak Enggak Enggak kan BP Lu denger tuh Tanto bilang Akhirnya ada yang jujur Ya Semua orang kayaknya BP Pas kenal Ternyata Enggak Kalau mas BP itu Memang Ya Wawasan dia ya Menurut saya Dia kasih pandangan saya Di sepak bola itu Sangat-sangat bagus Maksudnya kayak Di dalam pertandingan Di luar pertandingan Maksudnya Apa lawannya nanti Cara mainnya Itu juga dia kasih masukan Kita ngomongin sepak bola Kenapa kamu sepak? Iya saya mau nunggu aja dulu Ini kan yang bagusnya Bagus ya Bagus ya Ngomong sepak bola Terus 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 Ya Ya udah ngomong sepak bola Oh ya sepak bola aja deh Jadi Sangat memang Ini ya Sangat oke ya Inspire Tapi akhirnya dia jadi Manager sih ya Gak jadi pelatih soalnya Tapi selalu memang Orang banyak melihat Dari sisi sepak bola Memang Memang BP jadi Dan ini loh bro Lu harus temukan pengganti BP Dalam sisi komersial Yes betul Karena dia udah retired Berapa tahun pun Brandnya masih Brandnya masih ada Yes Mau dia jadi apa Kayak disabun tuh Jadi apa Dibuat Pegel-pegel Ada terus loh Iya Artinya kan itu juga Menjadi apa ya Opportunity buat Tadi yang lu bilang Life after After football life After football life Kan itu bisa Iklan-iklan mulai Ini gak Ada beberapa Jadi gak beberapa pemain Yang punya karakter Yang bagus Yang public speakingnya Bagus ya Tapi bagus loh Public speaking lu bagus Keren Kadang gue Kalau ngobrol sama pemain-pemain Harus tiga kali nanya Baru bisa jelas Langsung ini ya Ini langsung Langsung cos Iya Kayaknya memang Ini kelihatan loh Lu cocok Kapten tim nih Yes Bener Salah satu leader ya Salah satu leader ini Kalau gak kapten ya lu Inilah Kombes pol boleh Kalau jenderal Kapten sebenarnya kan ada di atas lagi Lawan yang paling Lu Respect karena Lu ini Susah banget untuk Tarung sama dia Di waktu Tahun ini Boleh tahun ini Tahun ini Susah ya Yes Susah dilawan Sistem timnya itu Ininya Orang Orang Oh orang ya Karena lu sekarang midfield kan Jadi ketemu midfield dong Tapi wingernya gak apa-apa Kalau mereka Gak apa-apa Any kind of Any kind of player Kebetulan tadi kita bahas Yang ini Yang Bruno 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 Morera Persebaya Jadi ada momennya Kalau kamu lihat nanti Oh Bruno yang Yang kiri Iya Bruno Persebaya Marokawa kan kanan Bruno kiri Si Bruno nya kiri kan Iya Itu Pegang bolanya Kuat sekali Oh iya Masih muda lagi 22 tahun Benar-benar Kebetulan satu agensi juga Tidak tapi kita bicara Tapi kayaknya dia Squadnya bagus tuh bro Dia squadnya kuat Saya tabrak dia Ada beda sedikit ini Ini apa yang dipasang Bener ya kan Pegang bolanya kuat sekali Lebih ini lagi Lebih ini ya Tapi akhirnya dia pindah ya Iya Bruno pindah ke Di ke Eropa Keluar kan Ke Yunani Itu lu juga yang jual Itu ada agen luar bicara Tapi sifatnya diskusi Karena Bruno kan Aku Tahu Bruno Scouting dia Sejak aku bawa Asnawi ke Korea Ke Ansan Bruno itu sebelumnya Main di timnya Asnawi Tapi statusnya on loan Dari tim Liga Super Kolombia Oke Jadi dia dipinjamkan Ke Liga Korea Waktu usia 21 tahun Iya Waktu itu Setelah selesai peminjaman Dia kembali ke Tim Liga Super Kolombia Di Kolombia Covid situation Lalu Saya bicara dengan Persebaya Puji Tuhan Persebaya Cocok Apalagi karakter Coach Adi Santoso Coach Mustakim Semua disana Wah Arai ini Api arai ini Bagus Karena Masih muda pegang bola kuat Mainnya Ngeyel 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 Saya kan ada translater Asnawi disana Juga tidak Cetera Ini tidak ada translater Oke lah Step by step Pertama dateng Ya kok mainnya gini Gini Masih precision agak kemu Ada sedikit citera Tapi ya kita support lah Oke kita fokus main di lapangan Maksimal Puji Tuhan Jalan ngangkat Setelah itu Sebelum Liga berakhir Kita kan ada Postman Rule Six month before The contract end Kita bisa Bisa negosif Banyak tim yang minta Di Indonesia juga Di Asia Kalau di Indonesia Aku sudah bicara Karena kita yang kasih kesempatan Bruno Jadi kita harus Opsi utama harus di Persebaya Karena Dia kasih kesempatan Dia dukung kita Oke fokus di Persebaya dulu Tapi begitu Tawaran Eropa datang Ada agen luar datang Dari sisi pemain Itu bukan hanya uang Karena dia masih 22 tahun Dia kesempatan berkarir Di Liga Eropa yang bagus Yunani Kalau dia bagus Mungkin suatu saat Dia bisa lompat Ke Liga yang lebih bagus lagi Bisa ke Panathinaikos Terus pindah ke Kasta Eropa Yang lebih lagi Atau lebih tinggi lagi Ke Itali Siapa tahu Karena kan Kalau lama disana Bisa dapat Euro Passport Jadi Bukan meluang It's not all about money Jadi about karir dia Dia diskusi Saya pamit baik-baik Ke Persebaya Dan kontrak habis juga Kontrak habis juga Berarti gak ada transfer Gak ada Karena kan dia juga Dapat offer juga Ya wis Dia ke Eropa Untuk karir dia Tapi tetap dapat bagian dong Kalau itu ya Gak tahu Antara Antara landa Atau tipis-tipis Tapi Kalau enggak Cukup tahu aja Tapi kan Bukan melulu uang Karena itu untuk karirnya dia Tapi gue last but not least ya Last but not least Ini masing-masing Ini lo dulu Pertanyaannya beda Ini Apa Nanti gue juga perlu Ngobrol sama lo Tentang agen pemain khusus lah Sekarang pasaran pemain Paling mahal Lokal berapa Sama Ini berapa Bukan pemain loh Maksudnya Ininya lah Market value-nya Iya Lokal berapa Si Asing berapa sih Sebenarnya Katanya karena Karena Runs Persis sama Dewa Kemarin sempat ngancurin pasar tuh Karena Liga 2 kan lumayan mahal juga Bayarnya Gitu Ini yang ngomong pemilik klub loh Ngomong sama gue loh Jadi kayak ini valid Kalau inget gue Valid Kalau harga sih Jangan lah Kalau aku buka disini ya Kalau lebih baik Ngundang pemilik klub Nanti dulu Namanya kan lo agent Kira-kira range-nya lah Oke gue yang ngomong nih Lokal ada gak yang di atas 3M Lokal One season Mungkin menekati ada Oke Asing ada gak yang di atas 5M Satu season Kalau dulu zaman market player ada Marki player Dulu 2017 kan ada market player ya Oke Sekarang Sekarang ya Less Less ya Mantap Iya kan Jadi kita tahu sekarang Harganya Evan Dimas Harganya Kambuaya Iya kan Harganya Loko Gonzales Iya kan Jadi tahu semua Tapi Tapi Gue Kalau buat Tanto Saat Negosiasi Sama Mas Budi Kalau di artis nih Di dunia entertainment Ada yang udah diplot Publish rate-nya sama agent-nya Lo ngikut Tapi ada yang Akhirnya pemainnya malah Yang kasih Gue maunya sekian Kalau Tanto Tipe yang mana? Tipe yang Saya maunya sekian Tapi masuk gak ke itu Jadi dari lo dulu kan Dari lo dulu Baru Budi akan bilang Kalau segini Masih bisa gue usahain nih Kayak segini Kayaknya mungkin terkurangin Gitu ya Mirip gue Mirip gue Gayanya Batam Surabaya Sumatra Medan Medan Gak tebing tinggi Masih agak Lebih jauh lagi Saya dulu kan PSMS Iya makanya Seperti PSMS Loh saya lebih ngeri lagi Tapi disana gak ada lampu merah Hijau semua ya Jangan dibahas Nanti gue pulang kesana Susah Ya Itu aja Nah udahlah Gak usah kita bahas Tanto makasih ya Mas Budi makasih Sama-sama Jepre Tim Ini obrolan kita Terasa sudah satu jam Bahkan lebih beberapa menit Dengan Sutan Totan Pemain yang Kita Doakan Bisa bergabung di Bali United Ataupun di Persebay Surabaya Karena cerita kita tadi Ataupun di tim manapun juga lah Atau mungkin bertahan Di PSM Makassar Atau Ah bocorin gak ya Gak usah Ya Dan juga Gabriel Budi Yang bisa kita Belajar bagaimana menjadi Seorang profesional Football Footballers agent Apa sih bahasa Sports agent Sports agent Baik itu sebagai pemain Untuk tim Ataupun secara komersial ya Dan nanti kita mudah-mudahan Bisa mengundang lagi Banyak pemain-pemain lain Pesepak bola lain Figur-figur olahraga lain Supaya Obrolan olahraga Juga menjadi sebuah obrolan Yang Ditunggu Dan dinikmati oleh Para pencinta olahraga Di Indonesia Sehingga kemudian Juga value-nya naik Harga mereka naik Agency Semakin banyak dipakai Dan program ini Juga bisa cuan Supaya semuanya Win-win Win-win Solutions Iya kan Terima kasih Sampai ketemu lagi Di Jebret Talks berikutnya Jebret Hai pemirsa Inilah dia Waktunya Rap 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 Terima kasih telah menonton